Cabai di Tangerang, Banten, sodara, membuat pendapatan pemilik warung makan padang turun hingga 30 persen. Penurunan pendapatan tersebut terjadi di salah satu warung makan padang di Tangerang, Banten. Pemilik terpaksa mengurangi penggunaan cabai pada masakannya untuk menyiasati naiknya harga cabai. Yang mengaku terpaksa harus mengurangi cabai pada setiap bumbu masakan untuk mengantisipasi kerugian lebih besar. Terima kasih.